assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya masjas channel yang akan membagikan tutorial dan tips-tips yang sangat berguna untuk hidup anda nah di video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana sih caranya menjadi manusia Oke jadi simak terus video dari saya jangan lupa like comment dan subscribe nah di video saya kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana sih caranya menjadi manusia karena mungkin saat ini banyak sekali manusia itu berkelakuan seperti hewan atau sebaliknya hewan itu berkelakuan seperti manusia aja di video saya ini agar bisa membantu anda bisa menjadi manusia Oke jadi simak baik-baik jangan lupa subscribe nah bagaimana sih mas caranya agar bisa menjadi manusia Oke cara yang pertama pastikan anda tahu silsila anda dilahirkan maksudnya itu anda itu jalur silsilanya itu tahu dari orang tua anda itu siapa Mbah Anda itu siapa jadi ketika anda dilahirkan dari manusia otomatis bisa saya pastikan anda itu manusia Oke untuk cara kedua dari pola pikirnya cobalah untuk berpola pikir seperti manusia pola pikir manusia itu bagaimana mas pada dasarnya manusia itu mempunyai pemikiran lebih sempurna daripada hewan-hewan atau makhluk lain karena Tuhan menciptakan makhluk paling sempurna adalah manusia jadi alangkah baiknya kita lebih menyempurnakan yang diciptakan Tuhan maksudnya itu kita itu tetap beribadah pada Tuhan tetap melakukan hal-hal baik itu salah satu cara agar anda itu bisa menjadi manusia Oke cara berikutnya hindarilah berkelakuan misalkan seperti hewan misalkan eh anda itu kayak kawin gonta ganti pasangan ini itu itu salah satu perilaku hewan karena hewan itu biasanya itu tidak ada adat namanya pernikahan dan apakah anda pernah menemukan seorang hewan itu diijab kabulkan atau hewan itu kawin itu terus datang penghulu tidak tentu saja tidak jadi alangkah baiknya anda itu berhubungan dengan pasangan yang memang sudah sah atau diresmikan oleh penghulu atau lewat jenjang pernikahan sebelumnya jadi jadi hubungan anda dengan pasangan anda itu resmi oke untuk cara berikutnya bagaimana mas berjalanlah dengan kedua kaki anda itu untuk yang mempunyai kedua kaki mungkin bagi anda yang mempunyai kekurangan anda bisa menggunakan kursi roda itu akan lebih membantu anda nah cara berikutnya bercop cobalah untuk saling membantu sesama manusia maksudnya sesama bukan sesama manusia aja kita itu membantu hewan yang lagi kesakitan atau itu itu salah satu namanya tingkah kemanusiaan jadi agar anda itu menjadi manusia lakukanlah tingkah kemanusiaan tersebut atau perbuatan yang manusiawi oke dari mulai silsilah sudah dari perilaku sudah tingkah sudah cara kita apa menjalin hubungan dengan pasangan itu sudah nah berikutnya dengan cara makan oke beradaplah makan dengan tangan jadi kita makan tetap menggunakan tangan meskipun kita itu juga bisa menggunakan sendok tapi sendok yang kita pegang itu menggunakan tangan bagi yang mempunyai kekurangan bisa juga menggunakan kaki menggunakan kaki itu saya simpulkan bukan dia itu tidak sopan tapi karena dia itu mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang yang sempurna jadi dia itu tetap manusiawi tapi caranya berbeda atau dia itu mempunyai kelebihan yang berbeda jadi disini saya menjelaskan seseorang yang mempunyai manusia yang mempunyai kelemahan justru adalah manusia yang mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia yang sempurna jadi tetap menjadi manusia yang baik dan bermanfaat untuk manusia lain atau makhluk hidup yang lain itu adalah salah satu ciri anda itu menjadi manusia yang baik oke mungkin tutorial saya cukup seperti itu semoga bisa bermanfaat untuk anda dan jangan lupa like comment dan subscribe dan jadilah manusia yang baik terima kasih selamat menikmati